Intro Pemirsa sebagai pengganti kegiatan Ava Ramadan, Majelis Tafsir Al-Quran Pusat kembali buka kegiatan Ramadan atau Girom 1442 Hijriah, periode kedua. Girom diikuti oleh ribuan peserta di seluruh Indonesia. Bertempat di gedung pengajian MTA Pusat Solo, Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, Prof. Dr. Andes Mugiano MSE PhD Kembali membuka kegiatan Ramadan, periode kedua. Girom terdiri dari dua kegiatan, diantaranya pelatihan 75 guru daerah Solo Raya di gedung MTA Pusat dan Girom yang dilakukan secara daring diikuti peserta di setiap cabang MTA masing-masing. Menurut Ketua Dua Girom tahun 1442 Hijriah, Ustadz Mohd Gozali SPDI, periode pertama dan periode kedua Girom diikuti sebanyak ribuan peserta dari warga MTA di seluruh Indonesia. Periode pertama, ini periode yang terbanyak, sebagaimana nafar yang dilakukan secara tatap muka. Jadi periode pertama itu jumlahnya 4.153, ini secara akun. Akun walaupun saya yakin jumlahnya lebih daripada itu. Karena satu akun ini bisa dipakai untuk mendaftar 2, 3, 5, sampai 10, ada-ada seperti itu. Dan di beberapa daerah ada yang di zonanya hijau, itu Giromnya ini dilakukan berkumpul di majelis yang zona hijau, tetapi tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian untuk periode yang kedua, ini jumlahnya 3.419 yang sudah masuk di daftar admin seperti itu. Pihaknya menyampaikan meskipun masa pandemi, jangan sampai kegiatan-kegiatan positif terlebih di bulan Ramadan berhenti total. Jika tidak bisa dilakukan secara offline, maka kegiatan dilakukan secara online. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.